Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety Kali ini saya ingin membawakan narasi edukasi Kaitannya dengan isolasi Sudah banyak kurban injuri karena kegagalan isolasi Banyak kontribusi dari aspek pelanggaran prosedur isolasi Perilaku yang tidak aman Kondisi tidak aman Serta pengawasan yang kurang termasuk juga infrastruktur Tentunya ini penting untuk kita sikapi Agar kita tidak pulang dalam kondisi induri Saya punya experience Ya, menginvestigasi kasus kecelakaan ringan Sampai potensial fatal Dari jadera jari Jari nyaris putus Bahkan dadanya terkantam pilgar Ini sebuah narasi Dan kita tidak boleh berhenti untuk melakukan inovasi terkait dengan isolasi Ada 8 poin kunci yang perlu saya sampaikan untuk kita ikuti bersama Poin yang pertama adalah identifikasi Sebelum bekerja, lakukan identifikasi terhadap sumber bahaya Kaitannya dengan energi isolasi Dari sana kita perlu sampaikan ke teman-teman Dan kita bisa tuangkan dalam DSA Apabila SOP-nya ada perubahan Kondisi ataupun itu dekerja Buat secara komprehensif DSA-nya Secara tim Urutkan langkah dengan taktis Identifikasi bahaya Detail dan kontrol pengendaliannya Komprehensif mencakup hirarki pengendalian risiko Yang kedua Dari CSA ataupun juga SOP yang tadi sudah di-prepare Maka kita wajib mengkomunikasikannya kepada rekan ikan di lapangan Oleh safety talk, oleh video Anda bisa lihat di akun Youtube saya tentang safety Berikutnya Kemas dalam metode yang menarik Buat safety talk dalam bentuk virtual bullet Ya dalam kelas sederhana bullet Begitu saya praktekan dengan Sederhana Paparan secara singkat Kombinasi video dan diskusi itu akan lebih mantap Di poin yang ketiga Kaitannya dengan kompetensi personil Personil yang bekerja Dalam melakukan perbaikan alat Harus dibekali kompetensi Selain teknis ada juga aspek isolasi Jangan lupa tim perisolasi Baik personal locoder Ataupun isolation officer Tidak boleh expire Dari aspek kompetensi Buat silah bus training isolasi yang clear Ya dari aspek teori Praktek Termasuk juga Praktek tadi Atur bagaimana kalau kita melakukan best testing Ini penting untuk Menjaga kegiatannya kegiatan komunikasi Dalam proses isolasi Dalam bekerja di lokasi Nah di poin yang keempat adalah aspek komisioning Aspek isolasi dan lockout Telah dimasukkan dalam item komisioning Ini harus dicek Pastikan kondisinya baik Lockout session Penempatannya ergonomis Jangan sampai membuat Jarinya Kawan-kawan yang menaik turun Tercepit Atau mempunyai maintenance Mengalami kesusahan Memasangkan lockout Melepas lockout Baik Di poin yang kelima Mengenai metode kerja Kita bisa buat JSA dulu Kalau belum ada SOP-nya Nah Kalau ada SOP pun berubah Maka kita harus Buat JSA terlebih dahulu Apa-apa saja Yang point critical masuk ke sana Harus diidentifikasi secara Detail dan komprehensif Ini penting Dan tutorial ini Kita harus komunikasikan Dengan detail Kita punya radio FM Kita punya media Kita punya media Kita punya media Atau buat video bergambar Dan narasi Praktek di lapangan Untuk memudahkan teman-teman Belajar Kita bisa buat Dan putarkan video ini Setelah teman-teman Datang cuti Atau refresh induction Di poin yang ke enam Adalah perawatan Aspek-aspek Ya ada hubungannya Dengan isolasi Harus dirawat Di sana ada Checklist maintenance Cek secara runut Ya Jangan sampai ada yang terlihat Kalaupun ada problem Di aspek isolasi Ikuti kaedah maintenance Kaitannya dengan Problem case isolasi Ingat ya Buat JSA-nya dulu Nah Dari sana Di poin ke tujuh Juga ada Aspek emergensi Kita harus menetapkan Bagaimana Kalau terjadi situasi Emergensi Contoh Ada kawan yang minjungi Bagaimana pelepasan Petlock Isolasinya Ini seperti apa Mekanismenya Pelepasan Dalam hal Yang dapat dipertanggungjawabkan Termasuk Di poin ke delapan Adalah bagaimana Memastikan Dari aspek pengawasan Kita bisa membuat Inspeksi PT.O Atau plantas observasi Untuk memastikan Karyawan bekerja Sesuai dengan SOB isolasi Agar kita Tetap tenang di hati Karena teman-teman Sudah mengikuti Prosedur safety Ya Nah Secara umum Itulah summary-nya Dan kita Harus membuka Yoke Poin 1-8 Tadi Dengan audit Sebagai evaluasi Kinerja implementasi Sistem safety Di tempat kita Ini Mari Akhiri Narasi-narasi Induri yang sudah ada Lewat edukasi Kontrol yang optimal Pengawasan yang clear Agar tidak terjadi Kegagalan isolasi Ingat Peran kita Yang bersama-sama Mewujudkan Kesejahteraan kita Dan keluarga Agar bisa Pulang ketemu Keluarga tercinta Dengan cinyuman Dan Tidak perlu Mengalami Tidak Demikian dari saya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi